Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Tanjung Pinang Timur melaksanakan pelatihan Fardu Kifayah. Kegiatan dilaksanakan pada 29 Mei 2022 di kantor Kelurahan Kota Piring Tanjung Pinang. Pelatihan Fardu Kifayah yang dilaksanakan Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Tanjung Pinang Timur dibuka oleh kasih pelayanan kantor Kecamatan Tanjung Pinang Timur Mirwansyah. Dirinya turut memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan terlebih oleh para kaum perempuan. Sementara itu Ketua Panitia Kurniati Ikayani mengatakan narasumber yang mengisi kegiatan adalah pengurus BKMT Kecamatan Tanjung Pinang dengan dua sesi yakni sesi teori dan sesi praktik. BKMT Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Tanjung Pinang Timur akan melaksanakan pelatihan Fardu Kifayah sekecamatan Tanjung Pinang Timur yang mana para pesertanya itu dilaksanakan oleh perempuan. Hal ini sangat baik sekali karena mayoritas pada Fardu Kifayah yang banyaknya kita ketahui adalah didominasi oleh bapak-bapak atau para pria. Nah, diharapkan dengan pelatihan Fardu Kifayah yang khusus ibu-ibu ini dapat memberikan sumbangsi kepada masyarakat apabila ada yang meninggal dunia seorang perempuan. Jadi, beliau-beliau ini dapat membantu memandikan jenazahnya hingga kita pun tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari ke sana kemari karena sudah ada para peserta yang sudah dilatih untuk memandikan jenazah perempuan. Alhamdulillah pada pelatihan ini kami berdayakan narasumbernya itu berasal dari pengurus BKMT Kecamatan Tanjung Pinang Timur sendiri di mana untuk pesertanya kami juga memberdayakan seluruh ibu-ibu Manjistak Lim yang ada di lingkungan Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Pelatihan ini insya Allah akan kami kembangkan untuk di tahun-tahun yang mendatang dan kemungkinan kami akan berkolaborasi bersama bapak-bapak di Dewan Masjid Indonesia untuk mengadakan pelatihan-pelatihan berikutnya. Untuk itu kami memohon dukungan yang berkala yang berjalan seterus-menerus untuk pemerintahan baik di kota Tanjung Pinang maupun provinsi Kepulauan Riau. Pelatihan Fardu Kifayah ini akan terus dilaksanakan dan dikembangkan dengan rencana berkolaborasi dengan Dewan Masjid terkait. Risky TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.